Kenapa akun follower yang seratus ribuan followernya tapi ketika live masih sepi aja padahal kontennya bagus? Ini penjelasannya bisa panjang dan kakak harus berulang-ulang lihat video ini, jadi di-save dulu dengan nge-like video ini. Pertama kak, kita lihat dia akun lama atau akun baru terlebih dahulu. Jika akun lama dibawati tahun 2020 berarti adalah orang-orang yang gampang mendapat view dan follower. Di saat TikTok masih baru dan memang diperlongan algoritmanya. Jadi follower yang meng-follow akun tersebut belum tentu sesuai atau memang benar-benar menyukainya. Ketika mereka sering skip sekarang, itu kontennya tidak akan dipus lagi ke mereka. Yang kedua memang TikTok secara berkala memperbarui algoritmanya atau mempersulit kita untuk FYP. Sejak semen TikTok di 2022 ada dua kali algoritma yang paling parah perubahan di Maret 2022 dan di bulan Agustus ini. Tujuannya cuma dua, kakak harus beriklan atau kakak harus improve konten kakak untuk kualitas yang lebih baik. Banyak banget seller kak yang hanya menggunakan musik dan teks dan videonya juga kurang powerful. Jadi cenderung di-sip, nggak di-like, komen, dan share lagi. Dan kebanyakan dari mereka tetap mempertahankan itu dan tidak merumpah kualitas video. Dan sama sekali tidak menyesuaikan kakak kebutuhan pasar saat ini. Kalau kakak bilang kontennya bagus, belum tentu. Konten bagus menurut kakak, belum tentu. Konten bagus menurut viewer yang lain atau TikTok. Konten yang bagus menurut TikTok itu jelas. Yang paling banyak view-nya, banyak like-nya, dan banyak komen-nya. Kalau itu tidak ada, berarti kontennya tidak bagus menurut pasar. Atau kontennya bagus tapi tidak dipus ke orang yang tepat. Sementara orang-orang yang baru bermain TikTok atau punya toko baru di TikTok, mereka sekarang improve dan belajar bagaimana caranya mereka bisa membuat video yang menarik. Sementara setelah lama tidak melakukan apa-apa. Jadi jelas sekali kenapa setelah lama itu harus beriklan dan memang secara view akan turun terus. Jadi jangan heran kalau kakak hanya musik dan teks, musik dan teks, musik dan teks. Kemudian produknya juga videonya tidak powerful. Jangan heran kalau view-nya drop seluruh, drop-dropnya. Dan ketika live pun juga tidak mengundang orang untuk masuk. Walaupun sebenarnya sekarang TikTok memperlambat untuk penyebarannya. Itu terlihat sekali bahwa konten-konten itu tidak gampang FAP. Butuh beberapa hari walaupun video itu menarik. Kecuali video kontroversial dan kekomedi. Atau akun-akun lama yang mau improve kualitas videonya. Sudah 2 menit, kemungkinan saya akan skip video ini. Kalau misalnya pengen dilanjut, komen, mau lanjut PAP 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.